Ah, kemauan, eh lucunya. Seru banget nih. Arsyah ketemu sama Soeha, sama Arsy. Sama Kata. Ya, kita foto keluarga. Seru banget, cowok bunda. Pemberitaan tak menyenangkan datang dari keluarga Halilintar kali ini. Keluarga Halilintar nampakalah melawan naga suara. Keluarga Halilintar harus membayar senilai 300 juta atas hak cipta lagu cantik yang diubah oleh keluarga Halilintar saat menyanyikan lagu cantik tersebut. Naga suara nampak tak terima dan menggugat. Punya alasan tersendiri keluarga Halilintar mengubah lirik tersebut menurut keluarga Halilintar agar lagunya bisa dinikmati anak-anak. Bukan rahasia lagi penonton dengan Halilintar lintas generasi dari anak-anak hingga dewasa lagu tersebut dibuat untuk menjadikan lagu anak-anak diterima di kalangan anak-anak. Namun tetap itu tidak benar naga suara menuntut dan kali ini keluarga Halilintar kalah disebut belum membayar denda 300 juta atas putusan pengadilan. Bukan rahasia juga kalau keluarga Halilintar memang belum kembali ke Indonesia pasca meninggalkan Indonesia saat pandemi hingga kini bahkan belum menyuguk suang cucu sematawayang Aminah. Pihak dari naga suara sendiri menyebutkan gugat orang tua atau Halilintar Nagaswara mengaku kerugiannya hingga angka miliaran. Namun keputusan pengadilan jatuh di kerugian harus dibayarkan Rp300 juta dari keluarga Gen Halilintar kepada Nagaswara. Baik Nagaswara yang menunggu pembayaran dari keluarga Halilintar, dari keluarga Halilintar sendiri, belum menanggapi pernyataan dari Nagaswara atau putusan pengadilan yang kini sudah dimenangkan oleh pihak Nagaswara. Keluarga Halilintar susah dihubungi bahkan kedua anak keluarga Halilintar, Atta dan Torik, tak mau memberikan klarifikasinya. Alhamdulillah, ini jamuan istimewa banget. Kita makan dinam special. Pertama kali ketemu lagi sama Pijen. Selamat! Selamat menikmati! Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.